Halo Bud Apa? Oke, aku segera pergi dari sini Tunggu dulu, kamu mau kemana? Apa-apaan sih Pak ini? Kok saya ini tahan kayak gini? Harus saya cuma mau pergi ke mana saja? Sudah, kamu tunggu dulu disini Karena gelagat kamu sangat mencurigakan Kamu mau kabur, ha? Mau mana, Pak? Dia mau kabur, Pak Sekarang kamu ceritakan Apa yang sebenarnya terjadi Dan saya ingatkan kamu ya Jangan coba-coba untuk bohong Karena kalau kamu bohong Saya pastikan kamu akan bayar semua ganti ruginya Dan kamu akan masuk dalam pecah Ngomong yang jujur, Pak Kalau kamu memang asal Ngomong aja, Pak Datuk Memang saya sudah memfitnah, Indah Kenapa kamu tegak melakukan itu? Ini atas keemuan kamu, Pak Datuk Atau memang ada yang memfitnah, Indah Kamu kalau kita itu jauh Ayo Aduh Jangan sampai dia cerita yang sebenarnya Perasaan pemasukan kita tuh sama-sama aja Tau kayak kemarin Tapi kok uangnya tuh Maksudnya Selisihnya jauh gitu loh Paham kan maksudnya Tapi lo ini gak salah ngitung kan Bener kan Karena setau gue juga kemarin Sebelum kita pergi untuk jemput Indah Yang gue liat customer kita rame Kok bisa berkurang ya Makanya itu Gue juga udah ngitung beberapa kali Dari tadi lebih dari dua ada kali Nih ya segini-gini doang Gak nambah uangnya Gimana tuh Halo Tas kayaknya baru Sepatu juga baru Cocok sih sama lo Iya Kalau gue liat-liat sih Ini barang mahal Dan Pelasaran dong gue Bukannya fasilitas dari kakak lo udah dicabut semua Ini hadiah dari tante gue Gitu? Iya Bagus kan? Bagus kan Oh iya Dimas Semalam itu gue abis ngecek CCTV Dan gue ngeliat kelakuannya Nindi ini Perasaan kita belum pasang CCTV deh disini Eh iya Kita udah pasang CCTV kan? Iya Iya Banyak kok Dan terbukti Kalau lo itu udah ngambil uang dari coffee shop ini Ah Dimas Gimana kalau misalkan kelakuannya Nindi ini kita laporin aja ke kakaknya Gimana? Yah Mas Amir Aduh maaf banget saya hilaf ngambil duit di kasir Hmm ternyata lo ya biang keroknya ya Lo tau gak gue capek ngitungin uang dari tadi Gue kira ada apa ada apa Ternyata lo yang nyuri ya Semua ini hasil ngilap kasir Aduh sayang banget Syukurin Emang enak di jebak Cuaks Please mas Amir Jangan kasih tau pakah saya please Dia tuh kalau udah ngomel Aduh berisik banget Ngomelannya juga nyelekit Terus gimana ya solusinya Oh solusi Solusi gue ada sih Saya bakal ngelakuin apa aja mas Serius Asal jangan kasih tau kakak saya ya please Gak mau ah Mendingan lo sekarang cabut Ya Jangan jangan di pencet Gimana sih Mir Mas Amir makasih banyak Mas Amir yang baik hati udah mau kasih saya kesempatan Gue kasih lo kesempatan Gue kasih lo kesempatan Untuk mengembalikan semua uang yang udah lo ambil dari coffee shop Gimana Potong gaji aja ya Potong gaji Kayaknya kelamaan deh kalau potong gaji Gue punya ide yang lebih cemerlang Gimana kalau lo gue kasih kerjaan tambahan Sebagai pembantu Untuk membersihkan semuanya Yang ada di kosan gue Bagaimana Ya aduh cape banget dong mas Udah kayak pembantu aja Ya Nah kalau itu gue setuju Gue bakal pantau gue bakal awasin dia sebelum bahkan sesudah dia di cafe Gimana maksudnya Mas Yang penting jangan kasih tau paka saya deh Pilihannya ditahan lo Mau melakukan itu Atau Gue akan bilang ke kakak lo ya Ya orang kaya itu Pilih aja Emang enak Masa ini Kalau ditanya tuh jawab Jangan diam aja Saya gak tau pak Siapa yang nyuruh saya Yang saya tau Ada orang yang ngedatetin saya Dan ngenjin saya uang cash Kalau saya menjalani rencana dia Untuk menkitnah indah Apa ini orangnya Ya bener itu orangnya pak Untung aja dia gak bilang yang sebenarnya Eh Pareng Mungkin aja ini ulah kompetitor kita Hmm Harusah ngeles kamu Sofia Kamu kan Yang merencanakan ini semua Ngomong aja Pak Saya gak sebodoh itu pak Mungkin aja ini ulah saingan kita Mungkin mereka ingin pareng Memecat asisten pribadinya Terus pareng mengganti asisten pribadi yang baru Makanya mereka ngirim mata-mata disini Ada Sofia Kau sadar gak Apa yang gak ngomongin barusan itu terlalu jauh Tapi Apa yang dikatakan Sofia Itu sangat mungkin Saat ini Empire Hotel ada dalam masa kejayaan Dan dimana ada kesuksesan Pasti ada ancaman yang mengintai Dan yang namanya kompetitor atau saingan kita Pasti ingin melihat kita jatuh Bener Pak Reng Saya yakin ini pasti ulah kompetitor kita Apalagi kan sekarang Hotel Empire lagi jaya-jayanya Semenjak dibawa ke pemimpinan Bapak Dan untuk apa Kamu saya pecat dari sini Jadi sekarang kamu pulang Kamu tunggu di rumah Sampai polisi menjemput kami Pak Pak Saya mohon jangan pecat dia Pak Pak Paknya uang itu buat apa? Sampai kamu nerima tawaran dari orang jahat itu Aku butuh uang Untuk membuatan ibu aku Iya Atau Pak Biar hal ini pelajaran Biar semua karyawan di sekitar Empire Nodal udah sepenuh-penuh sama karyawan Biar semua karyawan di sekitar Biar semua karyawan di sekitar Biar semua karyawan di sekitar iya pak jalan juga yakin banget sih di semua ulahnya Sofya soalnya dia ngelai sepuluh orang gak udah gak usah panik kalo emang ini ulahnya Bu Sofya ya berarti saya harus lebih hati-hati lagi iya iya ini ngeselin banget ganggu rencana kita aja kenapa gua sebelum tenang ya sebelum gua ketemu sama Indah ya 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 gua kenapa sih marah-marah sama mama mama tuh hampir aja bikin jantung aku copot lah stop 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 soal Indah biar aku aja yang urus mama percaya ini sama ku aku bisa selesai semuanya sendiri wah parah nih ternyata ini semua ulah nyokapnya Sofya kalo kamu bisa urusin masalah kamu oke fine mama gak minta tapi mama minta sama kami tolong kamu fokus ya fokus sama pernikahan kamu sama Ren ya 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 aduh gua gak boleh juga apa mendingan gua tetep deketin Sofya supaya gua tau apa rencana Sofya untuk Indah selanjutnya jadi gua tau kalo Sofya itu emang mau celakain Indah Amir Sofia kamu.. kamu dari tadi disana? iya kebetulan aja rumah temen aku tuh ada disana dan aku emang temen temen aku berarti kamu denger semua obrolan aku sama mamaku ya secara gak sengaja aku denger semuanya sih Amir Amir aku minta tolong sama kamu please apapun obrolan aku sama mamaku yang kamu denger jangan pernah kasih tau sama siapapun ya kamu tenang aja semua yang aku denger gak akan aku kasih tau siapa siapa lagian juga kan bukan urusan aku jadi semuanya kehasiat makasih ya aku tuh pusing banget mama aku tuh bikin hubungan aku sama cowok yang aku suka sirain tuh jadi makin berantakan ya aku ngerti sih namanya juga orang tua apalagi dia seorang mama pasti dia khawatir dan pasti akan dukung kamu terus jadi kamu yang sabar aja ya oke ternyata lu dan nyokap lu sama aja ya jahatnya nyokap lu yang udah bikin Indah celaka tapi demi Indah gua harus tahan emosi dan terus deketin lu Sofia hangia 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 aha kamu dimanaburg Ayah... Ibu, jangan sama kamu... Ayah... 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 Oh, di mana nak? Ayah... Nanti ibu jemput ya... Ibu bikinin susu... Anggiah... Anggiah... Ayah... Heyah... Nah... Cinta � Jed